Hai jadi ada kabar buruk buat fans hololife yaitu mengenai Kiryu Koko dimana dia sepertinya akan berhenti sementara buat streaming jadi ini dia pesannya di Twitter ya disampaikan sebenarnya ini mau gue bahas tadi malam sih cuman karena gua masih terlalu eh udah terlalu banyak upload video tadi malam jadinya gua pengen bahas hari ini rencananya tadi pagi sih cuman karena kelamaan bangun jam 11 siang baru bangun jadi sekarang deh gua bahasnya jadi maaf agak ketelat disini kalau kita translating pesannya sama aja sih kayak tadi jadi kabar-kabar penting buat semua orang Kiryu Koko akan nge-suspend aktivitasnya buat ngelindungi dirinya di sini dia pakai kata Mamoru ya jadi buat kalian yang wibu mungkin dah itu ya udah terbiasa dengan kata Mamoru yang mana artinya melindungi jadi ini yang gua perhatiin banget ya dan dia bilang bahkan bahkan banyak juga yang pengen dia bicarakan tapi buat saat ini itu dulu jadi jadi kepikiran sama gua apa maksudnya untuk melindungi atau Mamoru ini karena seharusnya kalau dia cuman race kayak biasa aja ya enggak perlu pakai kata Mamoru ya kan yang jadi kita malah berspekulasi aneh-aneh ya apakah ini ulah kerjaan para anti Taiwan Barat lagi atau gimana setelah jadi bingung sendiri tapi alasannya juga enggak enggak belum diungkap sama itu sama Kiryu Koko nya sendiri dan estimasi tanggal suspensinya sendiri kita belum tahu ya selama berapa hari dia akan berhenti stream yang penting kita harapkan aja yang terbaik deh jangan sampai terjadi yang hal yang tidak diinginkan ya oke lah sekian dulu yang bisa gua bahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati